Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan membuat video tentang cara membuat cahai kue goreng. Ditonton sampai habis videonya ya. Nah, untuk bahan kulit cahai kue-nya, saya memakai 180 gram tepung beras. Saya pakenya yang seperti ini, rice flour ya. Tapi merek yang lain juga bisa. Lalu, 25 gram tepung sagu atau tepung tapioca ya. Dalam bahasa Inggrisnya tapioca starch atau tapioca flour. Tapi saya lagi nggak ada contohnya. Nah, pokoknya belinya yang tapioca starch atau tapioca flour. Terus, di sini ada 450 ml air. 3 sendok makan minyak sayur. Dan setengah sendok teh garam. Nah, sekarang pancinya masih dalam keadaan dingin. Komponnya kita jangan nyalakan dulu. Kita masukkan semua bahan untuk kulitnya. Ya, tepung beras. Tepung tapioca atau tepung sagu. Garam. Kita masukkan juga. Minyaknya. Nah, sekarang kita nyalakan kompornya. Pakai api yang kecil ya. Api yang kecil. Lalu, kita aduk-aduk. Sampai adonannya kering. Dan bisa dibentuk. Oke, nanti pelan-pelan dia akan mengental. Nah, ini sudah mulai mengental. Kita aduk terus ya. Jangan ditinggal. Nanti gosong. Diaduk terus. Sampai semuanya mengental. Nah, sekarang kita akan ulenin adonan cai kue-nya. Pertama, kita bersihkan tempat kerja kita. Terus kita taburkan tepung tapioca-nya sedikit di atas kaunter. Lalu, kita tuangkan adonannya. Kalau masih nempel tangannya, bisa dikasih tepung tapioca sedikit juga. Ini masih panas. Jadi, mesti hati-hati supaya tangannya enggak melepuh ya. Kalau masih terlalu panas, bisa pakai ini ya. Sepatula. Supaya tangannya enggak kepanasan. Nah, kita harus ulenin. Sampai nanti kalis ya. Baru bagus nanti cai kue-nya. Nah, ini saya udah ulenin kira-kira 15 menit ya. Saya tambahin tepung tapioca-nya terus. Kalau masih nempel, masih lengket. Saya tambahin lagi. Saya ulenin lagi. Sama seperti membuat roti. Diulenin sampai enggak lengket ya. Oke. Nah, ini udah lumayan. Tapi saya akan tambah lagi sedikit. Saya ulenin lagi. Sampai enggak lengket. Oke. Nah, itu kuncinya. Kalau masih lengket, nanti membuat cai kuenya akan pecah. Ya. Pertama, kita kasih tepung sedikit di tangan. Terus kita ambil adonan. Sebanyak 35 gram ya. Kita timbang. Karena kita maunya semuanya sama besar. Biar lebih cantik ya. Oke. Sekitar 35 gram. Lalu kita ulenin sedikit. Seperti ini. Kita kasih tepung sedikit kalau masih lengket ya. Kalau masih lengket berarti enggak bisa dibentuk. Susah ya. Nah, itu biasanya masalah buat cai kue itu harus sampai enggak lengket lagi adonannya. Nah, kita bulatkan. Seperti ini. Dan kita bikin bentuk mangkok. Kalau nempel, jarinya kasih tepung tapioca ya. Kita bentuk. Bulat mangkok. Dan kita tipis-tipiskan. Ini saya siapin tepung tapioca-nya di sini. Kalau lengket, langsung celupkan ke tepung tapioca. Sudah seperti mangkok. Sudah seperti mangkok. Kita tambahkan bengkuangnya. Lalu kita bungkus ya. Dibungkus semua. Nah, ini kalau udah enggak lengket, ini enak kan? Enggak pecah jadinya. Nah, masukin aja semua. Dibentuk kayak bakpau. Ya. Nah, ini nanti kita pencet sedikit. Biar pipi ya. Kalau yang digoreng itu biasanya bentuknya pipi. Nah, begini kita buletin. Seperti ini ya. Nah, ini belakangnya kita pencet aja. Ditempelin biar enggak keluar nanti. Nah, begini ya. Oke. Nah, ini udah selesai bungkusnya. Nah, sekarang kita panaskan kukusan. Lalu oleskan minyak ke atas daun pisang ya. Kita masukkan. Cai kuenya. Lalu ini kita kukus 15 menit ya. Nah, ini udah 15 menit. Kita matikan apinya. Kita buka pelan-pelan. Nah, ini kita angkatnya. Caranya saya kasih minyak. 2 sendok ini saya olesi minyak dulu. Baru diangkat ya. Goreng haik wainya. Kita panaskan dulu pancinya. Lalu kita masukkan minyak. Sekitar 1 sendok makan ya. Kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Atas bawahnya kecoklatan. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini. Kita akan angkat ya yang sudah kecoklatan ya. Nah, kalau sudah jadi, saya tambahkan bawang goreng ya. Oke, saya akan coba. Cai kue gorengnya. Saya tes ya. Enak. Bawang putihnya berasa banget. Bangkuangnya juga. Heavy-nya saya nggak kasih terlalu banyak. Jadi nggak terlalu kuat ya. Jadi bangkuangnya manis. Wangi bawang putihnya. Dan saya kasih cabai juga tadi. Pedas-pedas gitu. Enak. Ini mantep. Cai kue gorengnya. Enak. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye. Bye.